Hai, kembali lagi sama Masel disini Hari ini aku akan review drama Like Hikaru Kenji-kun episode ketiga Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya guys Dimulai dari Hikaru ini kan suka banget ya sama makanan manis Jadi dia ngalamin kenaikan berat badan ya Nasi saori ini kan maksa si Hikaru buat diet dan walkout gitu Ya Hikaru kan gak mau ya, jadi dia tuh terpaksa gitu Tapi ya gimana lagi, gendut kan lebih ke arah gak sehat gitu kan Pertama mereka mulai dengan lari pagi ya Nah si Hikaru itu kan sebelumnya gak pernah olahraga gitu kan Jalan aja dia pelan-pelan gitu Jadi dia gak kuat push up, gak kuat lari gitu Itu alasannya gitu Eh pas ada cewek lewat gitu Ternyata dia malah lari kenceng banget ngikutin si cewek tadi Jadi alasannya tadi beneran apa dibuat-buat ya guys Kalau urusan maka si Hikaru ini dikasih sepiring tinggi irisan kol gitu ya Nah pas awal sih dia fine-fine aja Nah pas lama-lama dia akhirnya nyerah tuh Tapi gimana lagi ya guys demi kesehatan Nah akhirnya dua minggu setelah mereka ngelakuin gitu Si Hikaru itu mendapatkan apa yang dia mau Akhirnya badannya kembali ke awalnya gitu ya Ke badan awal Suatu ketika si Hikaru itu mecahin mugnya si Saori Nah dia kagetnya sampe gitu guys Lebai kan Tapi dia akhirnya minta si Siori gitu Minta konsultasi gitu lah ya Nah akhirnya si Siori itu ngasih tau apa diganti aja Dibeli ingin baru gitu Nah terus mereka nyari mug gitu Beli mug Nah dia terus beli yang kopelan Oke next Jadi Hikaru itu sebenernya beberapa kali kedapatan sama si Saori Kalau dia tuh buka tira gitu Terus si Saori nyamperin gitu Bilang Kalau aku pasti bantu kamu pulang gitu Nah disitu lucunya gini Dia sampe ke kuil gitu ya Terus kayak ada ritual gitu Nah si Hikaru ini sampe ketiduran guys Terus habis itu dia ke fortune tower Kayak peramal gitu Dengan bolak kristalnya Nah si Hikaru kan Gak pernah liat ya Dia sampe bengong Tapi gak ada hasil juga sih Nah pas di jalan itu Si Saori bilang Apa kita rekonstruksi Kejadian yang dulu gitu loh Jadi tiba lah malam itu Nah si Saori udah bakat dupa Dia udah pamitkan Si Hikaru udah nangis gitu kan Si Saori juga nangis juga Nah disitu kayaknya pertemuan terakhir mereka gitu loh Nah si Hikaru juga udah ngelewatin tirai Eh ternyata masih di tempat itu juga Jadi dia gak kemana-mana guys Masih disitu Jadi sebenernya apa yang terjadi Dan gimana cara mulangin si Hikaru juga Karena keasikan ngobrol gitu loh Nah si Saori itu sambil jalan kan mungkin dikira udah waktunya lewat ya Ternyata ada truk dengan kenceng banget Mau lewat gitu Nah disitu kan si Saori mau ketabrak gitu ya Nah terus si Hikaru itu bantu si Saori gitu Gimana caranya ya Dia dorong aja Tapi dengan resiko dia sendiri yang kenal Eh ternyata si Saori udah selamat Truknya lewat Gimana nasib Hikaru Ternyata dia hilang guys Jadi tinggal topiknya aja Jadi kemana ya si Hikaru ya Penasaran jangan sampai lupa Tunggu aku upload episode keempatnya Oke bye bye